Kurang lebih 4 bulan sudah, 3 terdakwa kasus dugaan tindak pidanda korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Bulowa, Kecamatan Talo, Makassar, menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Makassar. Salah satu terdakwa, Muhammad Sabri, yang pernah menjabat sebagai asisten satu bidang pemerintahan Pemkot, Makassar, akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi saksi sekaligus diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus ini. Sabri mengurai dengan panjang setiap proses yang ia ikuti saat menjadi mediator yang mempertemukan antara pihak Pelindo dan PT. PP dengan warga yang mengaku sebagai penggara pelahan di Bulowa. Ia menegaskan bahwa dirinya ditunjuk oleh wali kota saat menghadiri rapat bersama pihak PT. Pelindo. Ia juga membela dirinya sebagai satu-satunya orang yang berhasil membuka akses jalan menuju proyek Makassar Newport karena berhasil mempertemukan Pelindo dan PT. PP dengan warga penggara. Tiba-tiba tiga hari ada lagi masyarakat mengkelayu, maka ditutup lagi. Ya, kalau bapak bertahan tangan, bapak bisa. Eh, itu yang ditakuti. Kalau usaha kan perusahaan. Lima hari kemudian kami jalan lagi mengkelayu tanahnya, ditutup lagi. Bagaimana? Itulah diminta perusahaan. Apakah perlu saya tanah-tanah? Kasus yang menjerat Sabri ini bermula dari adanya laporan Pelindo dan PT. PP karena merasa adanya kejanggalan akan penyewaan lahan yang belakangan diketahui merupakan tanah negara. Akibat tindakan ketiga terdakwa, negara disinyalir mengalami kerugian 500 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.